Soal nomor tiga, sebuah tendon air tingginya 90 cm, berarti kita buat disini tendon air tingginya adalah 90 cm, berarti hanya 90 cm, dirubah ke meter 0,9 meter. Nah, terdapat lubang kebocoran 10 cm di atas dasar tendon, berarti anggap dari sini sampai sini, ini bocornya ya, ini 10 cm, nah jadi kan ada air disini. Berdasarkan data tersebut, Andi mencoba menghitung kecepatan air yang keluar dari lubang yang bocor dengan hasilnya V sama dengan 4 meter per sekon. Menurut Anda, benarkah perhitungan yang dilakukan Andi? Nah, ini benar nggak? Coba buktikan. Nah, jadi ini kan kita misalkan ini H1, H1-nya adalah 10 cm, nah ini nanti ada H2 nih, H2 ini berarti itu 90 dikurang 10, yaitu 80 cm sama dengan 0,8 meter kan. Nah, rumus dari V itu sendiri kan, V sama dengan, kalau rumus V akar, tunggu. Nah, rumus dari kecepatan itu kan, akar V sama dengan akar 2 kali G kali H1 kan. Nah, eh sorry, bukan H1. Nah, biasanya kalau di, di, eh kok terakhir sih, biasanya kalau di, apa namanya tuh, di ini, di, di buku-buku itu ya. Nah, ini ya, biasanya kan ini, yang ini, yang di bawah ini H2 ya, ini H2, ini yang di atas ini H1 kan, biar nggak, biar nggak pusing gitu ya. Jadi, rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan akar 2 G H1 gitu kan, yang dari atas ke yang bocor kan, H1 ini. Dari atas ke yang bocor, nah, jadinya 2 dikali 10, H1nya 0,8, berarti jadinya ini adalah 2 kali 10, 20 kali 8 adalah 16, berarti akar 16 adalah 4 meter per sekon. Nah, berarti ini adalah pernyataannya benar ya, benar nih. Oke, selamat ya adik-adik.